hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gue Kang MD jadi kali ini si Wanjor mau reset jadi ini sekedar apa ya kita mau mempublikasikan ya karena si Wanjor itu lagi ada kebutuhan ya ya Kang banyak kebutuhan juga di rumah jadi dengan sesuai judul gua mau mau beli motor si manjar kenapa alasannya dijual satu ada kebutuhan yang ada bantu orang tua berusaha dan ditambah guys gue semenjak kesini motor gue tuh nganggur guys kita langsung lihat motornya nih nih kenapa jarang dipakai ya nanti kan katakan bisa pakai motor apa aja oke apa ya ibaratnya kayak bolehlah pakai motor dia kayaknya enggak katanya jadi makin gak kepake ini motor ya makin gini aja guys aduh iya jadi panasan kehujanan gini aja jadi harganya cocok dia nego 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 lah ya nego 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 ya udahlah soalnya emang ini motor pas baru ke sini nggak berada dipakai ya iya bener sekali nggak berada dipakai terus ya gua kan semua yang kerja di gue itu ya bebas lah dia mau pakai motor apa aja dan ini motor makin gak kepake ya iya daripada gak kepake kebetulan kan Akang sering modif motor gitu ya saya pas banget gitu ngejual si Akang pas ya jadi ini ini deal ya ya jadi gue nambah motor lagi karena apa guys jadi ini kemungkinan motor gue bakalan modif sama buat kalau ada event-event ya kebukan event sih kalau ada circuit-circuit-circuit kecil kan Ninja 2 setengah gua yang itu udah pedon banget sayang kalau gue pakai sirkuit kan ya udahlah mending gue beli lagi motor kayak Ninja 2 setengah kayak gini nih biar makin latihan makin apa makin bisa latihan ya buat circuit jadi kali ini motor udah sebenarnya ini udah dua hari yang lalu ya kita udah ngobrol-ngobrol yaudahlah kita mau mempublikasikan bahwa gue nambah motor lagi gitu kayak gitu sebenarnya guys ini tuh sayang banget ya motor kejuangan gua dari mulai nge-youtube oke aduh pokoknya ini banyak perjalanannya sedih banget ya ini walaupun gue udah beli yaudah lu masih bisa pakai jadi dengan syarat apa ya dengan syarat lu masih gawe di gua ini masih bisa lu pakai gitu gitu tapi ini bakalan dipakai apalah mau lebih apa pakai motor yang lain Moge yang lain ya kebetulan saya belum pernah pakai Moge gitu ya jadi gue kita siakan pakai Moge lah buat aku nih kita kesensi lah ya si Andre kan udah kesensi ya ya iya gue belum Kang gimana ya sudah paruh alhamdulillah lah ya ikut senang pokoknya yang ngikut gua sih bukan hanya kerjaan ya kayak gitu kayak keluarga gitu betul kayak bersihin rumah ya bareng-bareng gitu gua nggak kayak nyantai atau apa gitu ya jadi siakan itu guys salut ya bosnya Royal gitu ya mau berbaur sama karyawannya makanya besarnya karirnya makin sukses Amin Alhamdulillah baguslah kalau kayak gitu jadi ini motor kita langsung modif ya boleh modif mungkin ini bakalan jadi ciri khas gua ke ozora dekalin langsung kita bawa ya ozora dekal jadi udah ya udah di lah udah di dua hari yang lalu cuman gue pengen mempublikasikan aja gitu tadinya sih enggak mau dipublik ya cuman kalau ini motor gua modif modif tiba-tiba ini motor ada bingung juga gua ini menurut siapa ini menurut siapa ya udahlah gua jadi pertanyaan iya udahlah gua publik aja ini ini sebenarnya motor udah dua hari yang lalu si Wanjor juga kan belum ada seminggu ya kerja disini ya udah lima harilah ya dan tiga hari dia ngomong bahasa basi kan motor daripada kakak pakai terus kata si Wanjor juga ya gua bebas pakai motor apa aja jadi mending gua jual aja nih motor ya udahlah oke terus gue tanya harinya berapa yaudahlah mau inlan ya harganya segitu pas itu menurut gua agak murah sih iya kalau menurut gua ya enggak tahu tapi ini motor full papernya nih full paper kan ini mana suratnya ntar gue beli NP lagi motor saya enggak ada yang bodoh hahaha terkutnya ini oke jadi gue serah lima langsung ke PKB sama STF nya Ninja 250 Fi warna hitam ya hitam dan pelat hijau oke cip lah ya udah jangan dilihat ntar ditiru lagi udah ada ya oke langsung kita naikin ya berapa kali nih udah empat kali dia udah dua hari yang lalu ya udah pegang aja ya oke langsung kita kita naikin ya langsung modif iya langsung ke ozora ini kita nmax ke Bull Ice iya bawa dua biji iya bawa dua biji yuk sip wan ini udah kayak moge wan jarang dipakai kan jarang dipakai ya apanya mana pala apa ini mana netizen kan mau lihat oh mau lihat mau lihat palanya pala apaan iya pala apaan liatin dong nah lu gimana sih Dre terlihat iya udah motor balik kalau majuin aja ke sini majuin aja ya guys jadi kita mau langsung otw kita bakal ke ozora dekal langsung kita dekal langsung ya nah ini motor langsung kita naikin maju 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 oke tadinya sih gua nggak mau nambah motor cuy cuman kalau ada kita nyirkut-nyirkut lagi kan motor gua yang ninja 2,5 itu sayang banget gitu udah full modif jadi yaudahlah kita beli yang mungkin ini bakalan gua gua dekal aja sama ganti kenal pot lah ya sama jet velg selebihnya sih udah enggak gua tinggal tambahin flashrader lah ya biar kalau gua kalau amit-amit jatuh motor masih aman waktu langsung kita mau naikin ya oke nanti kita lanjut lagi oke kita sudah sampai di ozora dekal jadi kita mau dekal motor yang baru kita ngambil guys kita kain sama kayak Steve Joe dia baru ngambil R25 45 yuk yuk aman sedikit lagi sip kurunin bang ok nah ini nih buh yuk langsung saja bantu dorong kan oke jadi kali ini kita udah sampai dozora dekal jadi kita mau tanya-tanya nih ya sama onernya dengan prosesnya gimana nih halo kok ini motor yang keberapa nih kira-kira ini yang ke 3 ini ngomong-ngomong motor baru nih kok baru ngambut jadi gimana kok konsepnya tadi kan kemaren udah aku kirimin desainnya pengennya kayak gini nih model-modelnya sih kayak mirip-mirip grand max iya bisa ya kok ya dan kita tuh sekalian set velg karena velg silver ga terlalu masuk ya kok ya karena kan tulisannya itu ada tulisan putihnya gitu jadi kira-kira berapa hari nih kok jadi kok berapa hari kurang lebih 3 hari ya 3 hari ya karena ini velgnya remover dulu remover ya udah diwarnain guys jadi oke pokoknya auto ganteng lah ya kita belum spill dulu ini kita tinggal di 3 hari dozora ya aman pokoknya kok ya aman ya siap oke gitu aja guys pokoknya tunggu aja hasilnya mungkin kita kesini hari kamis ya kok aku ragu hari kamis sore ya oke pokoknya mantep kayak ninja dua setengah kita dulu disini kan soalnya kenapa kita beli motor lagi kok yang ninja dua setengah kemarin udah super headon kok sayang banget lagi ini kita bangun lagi lah ya buat nyirkut-nyirkut juga sih nih kok karena kita kalau ada event circuit ya lumayan lah ya latihan kalau nggak ada motor buat nyirkut ya enak gitu kenapa ninja dua setengah itu karena karena nggak tau ya suka aja meninja ya tapi punya ninja dua setengah yang baru iya ya nggak tau juga ya tadinya mau ngambil r25 cuman udah ada yamaha udah ada rc udah ada yang ngambil tuh r25 disitu yaudah lah soalnya ninja juga banyak sih kok peminatnya jadi yaudah ninja aja gitu kayak gitu oke kita aja kok kita tinggal ya kok ya oke siap pokoknya tunggu aja guys hasilnya mungkin hari kamis kita kebakalan ambil lagi ya tunggu oke oke guys kita lanjut lagi santai kawan hahaha jadi kali ini kita bakal lihat motor baru kita guys yang sudah di dekal gitu mantap ya jadi sebelum gua otw ke jangan di spill dulu guys ya jadi nanti saja jadi ini kita bakalan otw ke ozora dekal kita bakal lihat motor kita yang sudah di dekal dan di chat pokoknya ini bakalan jauh lebih berbeda dari yang sebelumnya gitu ya mantap Andre ya tuh lagi santai kawan jadi kita bakal lihat hasilnya ini kita bakal menuju ozora jauh jalannya sepi gaspol supir wuhuu menembak aja hahaha wuhuu oke ini gua udah gak sabar sih ya jadi kemarin sih kita udah restorasi lah mungkin next kita bakal modif kenalkot atau apa mungkin projekan ini kita tunda dulu karena gua mau ke spanyol dulu gitu ya guys ya mungkin kali ini kita bakal lihat hasil warna terbaru dari ninja dua setengah gua yang gua pengen pakai buat latihan nyerkuit guys oke nanti kita lagi-lagi pas di oke akhirnya kita udah sampai di ozora dekal udah gak sabar banget nih motor gua kita lihat udah pasti sih ya kalau di ozora dekal makin keren karena bukan hanya bodi aja yang kita ganti tapi velg juga seperti apa kita langsung gas kan ya gas dari depan dre biar penonton penasaran waw gila motornya ganteng sekali wah asli sih ini mah bakalan jadi ciri khas gua banget ya coba ayo kita lihat disini ya ya selamat siang kok selamat siang wihdih akhirnya guys ini motor saya bukan kok iya yang kemarin datang yang kemarin ini nah jadi sekeren ini ya udah dicat tuh udah dicat ya waw kita lihat guys wah ini bakalan jadi ciri khas akang yang penting banget ya abu biru ya iya abu-abu biru ya iya abu-abu biru ya seperti seperti grand mag ya soalnya grand mag waktu itu kita di ozora dekal kok ya ya bikin sini juga bikin sini dan kita matang-matang lagi akhirnya di motor juga cocok ya kok ya cocok pas pas apalagi velg nya udah di repaint juga ya ada putih putih masuk ya kok ya wih menyala banget baru juga kemarin beli kesini langsung ganteng ganteng auto ganteng sih di ozora dekal itu di ozora itu bisa apa sih kok repaint pelek bisa repaint, dekal, karbon karbon ya repaint body apa aja lah oh iya sebelumnya ini gimana kondisi body nya sebelumnya ini kan berkasih jantan iya iya banyak yang ga mulus body juga jadi nah dekalnya itu pun dia akan pengaruh ke permukaan body oh iya karena kita cepet jadi ada sebagian yang yang memang parah banget kita halusin dulu oh benar kita repaint dulu ya contohnya waktu itu yang HR1 gue disini kan banyak yang body body itu ya kok ya itu soalnya ga di repair ya kok ya itu jadi kita repair dulu repair dulu biar aslinya maksimal ya biar lebih mulus biar lebih mulus tuh asli guys widi mantep banget ya lihat guys detail detailannya nah ini nih yang agak sulit ya tulisannya sini ya itu agak sulit karena ada lekukan lekukan ya iya lekukan dan ke dalem ya jadi kalau diperhatiin kak nya itu memang agak piring ah iya iya tapi memang itu kak nya betul ini bukan cutting ini printing printing ya masuk ya serapih ini ya mantap semua dari velg nya juga putihnya sesuai banget benar-benar putih bening putih gloss wow mantap ya akhirnya ya jadi ini tinggal yang kurang sih gini ya kok ya soalnya ini kita single kit sama pisor ya oke nanti hasil akhirnya mungkin sore hasil akhirnya mungkin sore ya oke tinggal nanti kita bawa pulang nih bawa pulang pokoknya gitu aja jadi ini hasilnya benar-benar detail tapi kira-kira repair disini harganya berapa sih kok kalau repair buat ninja start dari 4,5 oh 4,5 ya wow bisa ditunggu kalau belum pernah di chart ya oh bisa ditunggu ya kurang lebih 6 jam kurang lebih 6 jam kurang lebih 6 jam kok kalau dekal dekal kok kalau dekal ninja start dari 1,5 juta 1,5 juta ya nah biasanya kalau yang yang bosenan gitu ya emang wajib di dekal kok ya betul 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 apalagi kan kalau motor baru buat melindungi chat juga kan kok ya benar melindungi chat jadi kalau kena goresan ke sticker ini dulu gak kena body langsung soalnya kan di dekal itu kan dicabut ini pasti gak bakal menapak ya gak bakal ada yang rusak chat lah kecuali bodinya bekas chat oh iya biasanya yang rusak karena bodinya bekas chat klirnya gak kuat jadi klirin ikut ngakat ya iya tapi kalau bodi chat lori biasanya jamat mantap ya siap oke kok jadi gitu aja ini bener-bener puas banget hasilnya jadi makin keren banget ya jadi makin fresh ya iya 70% berubah langsung 70% berubah langsung 70% jadi ganteng ganteng loh ya pokoknya ini modif pertama gue di ozora decal mungkin next kita bakal ganti kenal pot ganti step ganti boat titanium mungkin ganti lampu dan karbon karbon ya oke mungkin segitu aja kok terimakasih banyak kok ya hasilnya jadi ini pengerjaan 3 hari kok ya kemarin kayaknya gak sampai cegari oh enggak ya 2 hari ya iya 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 soalnya udah di chat ulang ya kok ya iya udah di chat ulang ya kok ya iya udah di chat ulang ya oke segitu aja buat kalian yang mau decal decal mau repan mau karbon mau repair repair bisa juga kalau mobil kalau seleng terima semua kalau ada ya itu ya terima semua oke segitu aja jangan lupa follow ozora decal segitu aja bye bye fix sih guys ini menyala banget jadi ini tinggal apa tinggal ini nih tinggal single seat tinggal visor auto ganteng sih tuh mantep oke mantep banget ya ini jadi sirias gua apalagi kelihatan dari sini nih ya sudah guys mungkin vlog selanjutnya kita bakal modif knalfot ya mungkin nanti ini kita bakal oteo pulang oke segitu aja bye bye bye